Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir berpesan agar Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah dijadikan forum untuk konsolidasi PTMA bidang kemahasiswaan agar dapat menjadikan PTMA semakin berkualitas. Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah yang diikuti 103 PTMA seluruh Indonesia dirasa sangat penting. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir berpesan agar forum ini dijadikan untuk konsolidasi PTMA bidang kemahasiswaan agar perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah semakin berkualitas. Isu yang dibahas pada Rakornas ini mengenai radikalisme, organisasi kemahasiswaan dan isu-isu lainnya harus dibahas secara komprehensif agar tidak tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan. Acara ini sangat penting ya ketika pertama isu mahasiswa yang kemarin atau beberapa bulan yang lalu diperbincangkan tentang radikalisme di kampus. Kemudian yang kedua juga dengan hadirnya Peraturan Menteri nomor 55 mengenai organisasi kemahasiswaan. Lalu yang ketiga tentu dengan isu-isu kekinian yang ada di tubuh bangsa ini di mana mahasiswa tidak boleh terisolir dari problem-problem kebangsaan. Nah dengan Rakornas ini tentu akan dibahas masalah-masalah yang sifatnya current issue itu atau isu-isu kekinian secara komprehensif. Sekaligus juga berdasar pada pengalaman masing-masing PTMA mengenai problem yang dihadapi. Hal yang menjadi pesan kami PP Muhammadiyah pertama jadikan forum ini untuk konsolidasi perguruan tinggi Muhammadiyah Asia di bidang kemahasiswaan agar kita itu menjadi PTM dan PTMA yang betul-betul berkualitas. Karena kualitaslah yang akan membawa bangsa ini juga Muhammadiyah dan umat Islam maju. Yang kedua membahas isu-isu tentang radikalisme, tentang organisasi kemahasiswaan dan berbagai macam isu lainnya itu harus komprehensif agar baik Muhammadiyah maupun dan lebih-lebih negara itu tidak boleh tergopoh-gopoh dan mengambil kebijakan-kebijakan yang sifatnya mungkin imperatif gitu tetapi kurang dukungan kajian yang komprehensif. Selanjutnya Haidar menambahkan selain pembahasan mengenai isu-isu terkini yang komprehensif ada pun pembahasan mengenai kebangsaan yang melibatkan mahasiswa sehingga mahasiswa tidak boleh terisolir dari problem kebangsaan. El Mariana, Asrul Sabtono, memberitakan dari Yogyakarta.